Seorang pria tertangkap basah saat mencuri motor oleh warga di desa Nambu Udi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Sabtu lalu. Warga yang kesal dengan ulah pelaku yang membuat resah, kemudian mengikat pelaku di pohon dan menghakimi pelaku meski pelaku sudah tidak berdaya. Menurut warga pelaku pencurian awalnya berjumlah tiga orang. Kejadian tersebut terjadi pada dini hari. Karena mengenali kendaraan yang dicuri, warga lalu berteriak dan mengejar. Salah satu pelaku sempat mengeluarkan senjata tajam mengarahkan ke arah warga. Namun, masa yang banyak membuat nyali pelaku ciut, sehingga satu pelaku berhasil ditangkap warga, sedangkan dua pelaku lainnya kabur. Dari tangan pelaku, warga berhasil mengamankan dua unit motor, satu unit milik korban dan satu unit lagi milik pelaku yang kabur. Saya itu lagi nyuci motor, terus saya masukin motor ke dalam rumah, ada orang tiga bawa motor mencurigakan ke masjid. Dia duduk di situ, dikira saya mau nyolong ayam, nggak tahu apa, ternyata dia ngambil motor. Terus saya teriakkan maling, dia bawa golok dua, bawa sajam, saya tunjukin lagi, yaudah seperti itu. Ketangkep satu orang, yang dua nggak ada, nggak kena. Motor, motor berapa? Motor dua, motor yang mau diambil satu, motor yang pelakunya satu, sama handphone satu. Sementara pemilik motor mengaku dirinya terbangun saat ada yang teriakan warga di depan rumahnya. Dan jam berapa? Jam tiga subuh. Tiga subuh? Itu baru ketahuannya, apa dari keteriakan warga atau gimana? Keteriakan warga. Langsung ibu keluar, ya? Iya. Si pelaku sendiri sempat dibawa motor ibu? Sempat bawa, iya. Langsung dibawa kemana, tuh? Ke pinggir mesjid. Pinggir mesjid? Iya. Terus sekarang pelakunya udah ketangkap? Alhamdulillah udah. Kini pelaku sudah diamankan di kantor polisi bersama barang bukti, dua unit motor, dan senjata tajam. Sedangkan kasusnya masih diselidiki pihak kepolisian sektor Cikande. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Ayati sihat ayak butuk.